Intro Setelah menggunakan perlengkapan mulai dari helm, pelampung, sandal, dan lain-lain sesuai dengan instruksi dari guide, makin gak sabar nih buat mengarungi sungai dandang, pasti seru nih. Saatnya mengarungi sungai sumber dandang yang deras dengan mulai berarung ceram dari start point. Eits, jangan lupa guys, kalian harus bisa bekerja sama dan saling percaya dengan tim kalian dalam satu perahu. Jangan lupa ketika kita ingin berarung ceram, kita perhatikan baik-baik instruksi yang diberikan atau briefing yang diberikan oleh guide atau pendamping dari masing-masing perahu. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita untuk melakukan pemanasan atau stretching, karena pemanasan itu sendiri nanti sangat berguna ketika kita berarung ceram, agar pemanasan itu agar tidak terjadi keram, kemudian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lainnya seperti itu. Buat rafter pemula, rafting tidak menurut kita harus bisa renang, tapi kondisi tubuh harus fit. Setiap operator memiliki batasan usia yang berbeda-beda guys untuk rafting, ada yang dari umur 7 tahun hingga 50 tahun. Hal ini dikarenakan sungai akan diarungi macam-macam tingkat kesulitannya. Tidak ada salahnya sebelum rafting, pemanasan dulu untuk menghindari keram ketika rafting. Yeay, kita berhasil melewati dam pertama. Cukup mendegangkan, tapi asik. Keren! Eits, masih ada 4 dam lagi yang harus kita arungi. Yuk, lanjut! Di sini kita dimanjakan dengan aliran sungai yang beragam tingkat arus sungai-nya. Selain itu, kita juga disuguhi pemandangan yang gak kalah cantik dengan sungainya karena dikelilingi oleh pegunungan dan bukit, serta pemandangan alami persawahan dan tebing di sisinya. Keren banget! Arus sungai di sini memiliki 5 kanal dengan ketinggian 2-3 meter dan tingkat kesulitan antara 2-3. Dan ada sekitar 8 jeram, beberapa di antaranya dengan ketinggian hingga 4 meter, sehingga cukup menantang para rektor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang pertama, kenapa seorang rafter itu harus duduk di tepi perahu? Yang pertama, itu adalah sebenarnya posisi yang sangat aman dan memudahkan seorang rafter untuk melakukan dayungan. Kita biasanya perahu tersangkut, kemudian dari sisi perahu jangan sampai berat cebelah agar tidak terjadi yang namanya ngeflip atau perahu itu terbalik. Oleh karena itu, sebaiknya pemandu ini sangat mengerti dan wajib untuk mengerti dari semua jeram yang ada di sungai ini. Selain seru-seruan bareng dengan teman dalam satu perahu, seriak-seriak bareng, main air, biar lebih semangat lagi, teman-teman dari Impala meneriakan jargonnya. Jadi lebih semangat nih! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita bisa menonton! Terima kasih telah menonton! Menariknya, rafting di sini nggak memandang musim guys, baik musim kemarau atau hujan tetap bisa rafting. Besar kecilnya air bisa diatur sehingga memudahkan pilihan bagi rafter pemula atau profesional. Tuh! Untuk pemula, nggak perlu takut untuk nyobain! Terima kasih telah menonton! 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 Selain mengikuti apa kata skipper, kondisi tubuh kita juga harus benar-benar fit loh. Karena di sini, adrenalin kita benar-benar ditantang untuk menyelesaikan arus jeram di sungai Dandang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!